Dan pemirsa untuk kembali mengetahui informasi berlanjut kita terhubung dengan rekan-rekan kami Nata Arman di Gerbang Tol Cikatama Karawang Rekan Muhammad Zulhilmi di jalur gentong Tasikmalaya rekam di Lami Aulia di res area kilometer 57 Karawang Dan rekan Esra Ambarita langsung dari res area kilometer 102 Tol Cipali Subang Jawa Timur Jawabar maksud kami pemirsa namun terlebih dahulu kita ke rekan Nata Arman di Gerbang Tol Cikatama pada pagi hari ini Seperti apa pantauan harus memutuskan di Cikatama? Rekan Nata Arman apakah masih berlangsung satu arah di sana? Selamat pagi Pram dan juga pemirsa dapat kami sampaikan terkait dengan situasi terkini di Gerbang Tol Cikampek Utama Pada pagi hari ini sudah ramai sekali bahkan lonjangan telah terjadi begitu signifikan Dan berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak jasa marga sudah lebih dari 100 ribu kendaraan yang mengarah ke arah Tol Palimanan Sementara dari pihak polis yang juga masih memperlakukan rekaya saat solintas Yang mana pemberlakuan sistem satu arah atau one way yang diberlakukan mulai kemarin Dari kilometer 72 sampai dengan kilometer 414 masih berlaku Kemudian tadi juga sempat adanya tersendatan yang mana karena banyaknya masyarakat yang menepikan kendaraannya di bahu jalan Sehingga itulah yang menjadi hambatan-hambatan yang menjadi penumpukan-penumpukan kendaraan yang terjadi di kawasan menuju ke Gerbang Tol Cikampek Utama Kemudian tidak hanya itu untuk rekaya saat solintas lainnya juga diberlakukan sistem ganjil-genap Sehingga masyarakat yang ingin melakukan perjalanan diharapkan bisa mengatur jadwal keberangkatan untuk bisa menyesuaikan plat nomor kendaraan dengan tanggal pada hari ini Karena nantinya apabila adanya pendapatan pelanggar nantinya akan diberlakukan sistem penilangan melalui sistem elektronik yang dikenakan denda sebesar maksimal 500 ribu rupiah Namun ada juga kendaraan yang bisa bebas dari sistem penerapan ganjil-genap Yang mana untuk penerapan ganjil-genap sendiri tidak berlaku pada kendaraan dinas teknik polri kemudian kendaraan dinas pejabat negara maupun pejabat daerah Kemudian kendaraan darurat seperti pemenang kebakaran, kemudian ambulans, dan juga kendaraan pengangkut barang logistik, dan juga kendaraan umum atau plat warna kuning Sementara untuk data informasi tambahan, Jasa Marga juga melalui akun resminya mengatakan bahwa gerbang tol Cikampek Utama, gerbang tol Kali Hurit Utama, kemudian gerbang tol Ciawi, gerbang tol Cikupa Menjadi pintu tol utama dalam arus budik tahun 2024 Mengingat juga pada hari ini merupakan pucatnya arus budik tahun 2024 pada tanggal 6 April lantaran kemarin Merupakan hari terakhir banyaknya masyarakat yang sudah mengambil cuti bersama hingga dengan nantinya hari H atau hari Raya Idul Fitri Kemudian diimbau juga pada masyarakat yang ingin melakukan istirahat di res area yang terdekat Ini dibatasi waktunya hanya maksimal 30 menit saja Sehingga nantinya menghindari terjadi perhubungan di res area yang berdampak kepada terjadi kemacetan yang cukup panjang Dan juga masyarakat yang tidak kebagian beristirahat, beristirahat di bahu jalan Demikian saya kembalikan pada Anda di studio, Pram Baik, Nata Arman, Cika Tama, kita bergeser ke jalur gentong di Tasik Malaya Rekan kami Muhammad Hilmi di sana Rekan Hilmi, pukul berapa saja kah? Jalur gentong ini ramai dilintasi para pemudik di sana Ya, Pram dan juga pemirsa memang volume kendaraan yang melintasi jalur gentong Tasik Malaya Jawa Barat ini Sudah meningkat sejak Jumat malam tadi Namun jika dibandingkan dengan pagi hari ini, memang volume kendaraan ini sedikit berkurang Dan untuk pagi hari ini lebih banyak didominasi oleh kendaraan pribadi mobil yang berasal dari Jakarta dan juga Bandung Dan seperti inilah kondisi saat ini di mana jalan lingkar gentong Tasik Malaya Jawa Barat Dan untuk pengendara sepeda motor sendiri memang lebih memilih berangkat pada malam hari Karena untuk menghindari cuaca terik dan juga untuk menghindari titik-titik kemacetan yang biasanya terjadi pada pagi hari Dan sepanjang jalur selatan ini memang ada beberapa titik-titik kemacetan yang berasal dari pasar tumpah Misalnya saja ada di titik pasar Limbangan, kemudian pasar Lewo dan juga pasar Malangbong Ketiga titik pasar ini memang terap kali menimbulkan kemacetan karena keberadaan pasar seringkali sampai ke bahu jalan Sehingga mengurangi atau mempersempit jalur dari kendaraan-kendaraan yang akan dilalui oleh para pemudik ini Sementara itu untuk nantinya jika terjadi kepadatan arus lalu lintas di sepanjang jalur selatan ini Pihak polisian nantinya akan memperlakukan rekayasa arus lalu lintas satu arah Di mana nantinya rekayasa arus lalu lintas satu arah ini akan bersifat situasional Tergantung dengan kondisi yang ada di sekitar jalur selatan ini Kemudian untuk mulai hari ini peram dan juga pemirsa sejumlah kendaraan besar bersumbu tiga Seperti kendaraan trailer dan juga kontainer ini sudah mulai dilarang untuk melintasi di jalur selatan ini Dan memang ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan yang akan terjadi di sepanjang jalur selatan ini Dan untuk masa arus lebaran 2024 ini pihak kepolisian bersama dengan TNI, Polri, Dishub dan juga Dinas Kesehatan ini Kami membangun sebanyak 48 pos penjagaan dan juga pengaturan Di mana para pengemudi termasuk pengemudi sepeda motor ini bisa beristirahat sejenak Sebelum nantinya melanjutkan perjalanan menuju ke Tasik Malaya, ke Ciamis bahkan hingga ke Jawa Tengah Dan kami terus mengimbau kepada Anda yang ingin melakukan perjalanan mudik melalui jalur selatan ini Terkhusus yang akan melalui jalur lingkar gentong Tasik Malaya ini untuk tetap berhati-hati Karena memang kontur jalan yang berliku, tajam dan juga curan terlebih ketika hujan terjadi Demikian Pram Oke baik, dari Tasik Malaya kita bergeser ke Ruas Tol Jakarta Cikampik Tepatnya di res area, kilometer 57 Dari kami di Lami Aulia di sana Di Lami Pantauan Anda di res area, apakah masih banyak warga atau pemudik yang beristirahat di sana? Ya selamat siang Pram dan juga pemirsa Terlebih dahulu saya akan mematau terkait dengan arus lalu lintas di kilometer 57 Yang mana memang terpantau ramai lancar walaupun begitu sudah mulai padat oleh kendaraan Karena jika dibandingkan dengan hari kemarin Pram Untuk volume kendaraan pagi ini meningkat sekitar 50% Ada 5.000 kendaraan yang melintas melalui kilometer 57 per jam Ini artinya memang untuk volume kendaraan ini signifikan meningkat Sejalan dengan puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada hari ini Tepatnya 6 April hingga esok hari Minggu 7 April 2024 Sejumlah rekayasa arus lalu lintas juga ini diperlakukan Seperti kontraflow yang diperlakukan dari kilometer 47 hingga kilometer 70 Dan diperlanjutkan dengan one way atau satu arah dari kilometer 72 hingga ke kilometer 414 gerbang tol kali kangkung Hal ini juga sejalan dengan kepadatan yang terus terjadi ya Seiring dengan momentum lebaran Nah untuk Anda Pram dan juga pemirsa Jika kelelahan di jalan dan melintasi area 57 Anda bisa beristirahat di res area yang telah disediakan Karena di res area 57 ini merupakan res area tipe A Yang sangatlah lengkap mulai dari fasilitas peribadahan Seperti masjid kemudian restoran Dan juga ada atau Anda yang ingin sekedar untuk mengisi bahan bakar Ini juga sangatlah lengkap disediakan disini Dan maka tak heran dari tadi pagi Kami memantau untuk di res area ini Sudah mulai padat oleh para penumpah pengunjung Begitu ya dan juga kendaraan-kendaraan yang terlihat Dari pintu masuk res area sudah mulai mengular Terutama untuk mencari kendaraan parkirnya Dan dari pihak Polres Karawang ini Menghimbau untuk para pemudik Hanya diam 30 menit saja di res area Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi penumpukan di res area Kemudian nantinya berimbas ke ruas tol utama Begitu ya Dan juga Pram dan pemirsa disini Juga tentu saja di akomodir Begitu ada pos pantau dan juga ada pos pengamanan Dari pihak Polres Karawang dan juga Polda Jawa Barat Sehingga ini memantau terkait dengan kondisi Lintas di sekitaran res area KM 57 ini Sehingga untuk para pemudik juga selalu dihimbau Untuk beristirahat terlebih dahulu Untuk mengecek kondisi kendaraan Dan juga selalu Top up saldo elektroniknya Agar nantinya tidak tersendat saat Di pintu masuk gerbang tol Terutama di Cikampek nanti Kembali kepada Anda Pram Baik dari kilometer 57 di tol Jakarta Cikampek Kita bergeser ke tol Cikapu Palimanan Di kilometer 102 Ada kan Esra Ambarita disana Esra Jelang one way disana Seperti apa kondisi pantauan arus lintas disana Ya selamat siang Pram dan juga pemirsa Pantauan kami di tol Cipali Tepatnya di 102 Untuk arus lintas ini Basih ramai lancar Hanya saja terjadi peningkatan volume kendaraan Jika kami mantau sedari pagi tadi Hal ini juga seiring dengan geliat masyarakat Yang melakukan perjalanan mudik Ke arah Jawa Timur Ataupun ke Jawa Tengah Tapi kalau kami mantau juga Pram dan juga pemirsa Kami melihat Sesekali masih terjadi Ketersendatan di titik saya menggabarkan Ada sejumlah faktor Mengapa ketersendatan ini Kerap kali muncul Yang pertama adalah Banyak para pemudik Atau masyarakat Yang langsung mengarah ke res area Di kilometer 102 Untuk bersirahat Atau memulihkan tenaga kembali Sehingga sempat menciptakan antrean Yang cukup mengular di Tol Cipalidi Kemudian juga faktor kedua adalah Ini karena adanya Penyepitan jalur Yakni dari 3 jalur Menjadi 2 jalur Sehingga volume kendaraan yang tinggi tadi Membuat kerap terjadi Penumpukan kendaraan di titik saya menggabarkan Kemudian yang terakhir adalah Adanya pertemuan para pemudik Dari Jakarta Dengan mereka para pemudik Yang ada di Tol Cisubdae Sehingga terjadinya Beban kendaraan yang cukup banyak Yang mengarah ke Tol Cipali Kedati demikian Dari pihak petugas Terus berusaha Atau mengupayakan Sejumlah langkah Untuk mengantisipasi Terjadinya pelonjakan Kendaraan ini Ataupun stagnasi Tadi Kabi Bupat tahu Bahwa banyak beberapa petugas Kemudian dari Polisi Maksud Kabi Yang menyisir bahu jalan Untuk mengingatkan kepada masyarakat Apabila kantung parkir ini penuh Untuk tidak beristirahat Di bahu jalan Karena hal ini Sangat mengganggu Dari para pemudik Yang hendak melintasi Dari ruas Tol Cipali Dan ini juga untuk Keselamatan para pemudik Dan selain itu Dari para petugas Ataupun dari pihak Orlantas Juga telah menerapkan Taktik rekayasa lalu lintas Ada tiga yang diterapkan Yakni mulai dari Pemberlakuan kontraflow Ini dari kilometer 36 Hingga nanti 70 Kemudian juga Pemberlakuan one way Yang juga masih diberlakukan Di titik saya mengabarkan Ini diberlakukan Dari kilometer 72 Hingga 414 Kemudian taktik rekayasa lalu lintas Yang ketiga adalah Pemberlakuan sistem Gajil Genap Di mana ini diberlakukan Dari kilometer 0 Hingga kilometer 414 Kedati demikian Ini masih bersifat situasional Atau melihat Seperti apa nanti Fluktuatif kendaraan Yang ada di ruas Tol ini Dari petugas Terus mengimbau Kepada masyarakat Untuk memastikan Kendaraan dalam keadaan prima Kemudian juga memastikan Kesehatan tetap pulih Karena sekali lagi Apabila pebirsa Mengalami kantuk Atau mengalami kelelahan Dihimbau Agar beristirahat Di sejublah res area Yang disediakan Karena salah satunya Di res area tempat saya Mengabarkan di kilometer 102 ini Menjadiakan fasilitas Yang terbilang lengkap Mulai dari penyediaan Kantung parkir Sederet tempat makanan Tempat beristirahat Bahkan untuk fasilitas Untuk si kecil Disediakan oleh petugas Di sini Demikian Pram Kebalik keadaan Baik Esra Melaporkan langsung Dari tol Cikopo-Pelimanan Kilometer 102 Sebelum ini Sudah rekan kami Di Lami Aulia Kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek Hilmi di Gentong Tasik Malai Dan Nata Armand Di Cikatama Terima kasih banyak Rekan-rekan Dan selalu tetap Puas pada di sana Terima kasih banyak